Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya apa kabar kalian Moga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu diberi keberkahan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin ya rabbal alamin Oke lanjut saja teman-teman ya Jadi seperti biasa kita kedatangan satu motor Bit yang 2014 seperti ini Ini dia Yang starter halus Ya Jadi disini kendalanya teman-teman Bermasalah di bagian starter Ya Statternya tidak bisa Nyala Ataupun tidak nyambung di bagian Tombol starternya Ya Tidak nangkap sama sekali Langsung saja kita akan tes terlebih dahulu Ini dia Bisa kita pastikan di bagian aki tidak ada bermasalah menurut saya Karena Klakson Nyala Kemudian lampu sein juga Bagus ya Tidak ada kendala Intinya di bagian aki tidak bermasalah teman-teman ya Karena menurut penurut yang punya ini Katanya akinya baru diganti Jadi setelah ganti aki Selama beberapa minggu motor ini tidak bisa diseter lagi Katanya ya Jadi langsung saja kita akan periksa terlebih dahulu Tes Ini dia Tidak nyambung sama sekali Ya Kemudian kita gunakan di bagian switch starter di bagian kiri Ataupun yang rem belakang Tidak juga nyala sama sekali Ya Jadi untuk langkah pertama teman-teman ya Supaya teman-teman tidak terlalu Pusing mengatasi motor yang tidak biasa starter ya Jadi kita pastikan dulu di bagian tombol Starternya connect Ya Jadi Jangan terlebih terlalu Jangan terlebih dahulu kita beli di bagian Tombol starternya teman-teman ya Usahakan Dipastikan dulu maksudnya Dipastikan dulu tombol starternya ini Aman atau tidak Apabila sudah rusak baru kita ganti ya Caranya seperti ini Untuk memastikan Tombol starter bagus apa tidak Ini kita langsung saja Seperti ini ya Ambil kamar seperti ini Ataupun bisa menggunakan Kabel ini kawat ya Bisa menggunakan kabel Bisa juga menggunakan kawat Yang penting Ini connect Langsung maksudnya Seperti ini Oke Langsung saja kita akan tes Kunci kontaknya on Tidak juga nyala ya Seharusnya kalau dia bermasalah di bagian tombol starternya Begitu kunci kontak on Langsung nyala starternya Tetapi ini tidak ada masalah ya Ini dia Oke Berarti di bagian tombol Tombol starternya tidak bermasalah teman-temannya Jadi langsung saja kita akan Periksa yang langkah kedua Langkah kedua kita pastikan Kita akan buka dulu di bagian Batok depan ini Ya kemudian kita periksa di bagian Switch starter Baik itu di bagian RL Ataupun RL Seperti itu Kanan kiri maksudnya Oke Masa saja kita akan buka Ini dia teman-temannya Di bagian Batok depannya Sudah dibuka Ini dia Jadi langkah selanjutnya Kita akan Langsungkan saja di bagian Kabel switch starternya Ya Yang mana juga boleh Baik itu yang di sebelah kiri Ataupun yang sebelah kanan Tidak bermasalah Ya Caranya seperti ini Ini bisa dicabut Soketnya Oke Kemudian yang ini Ingat ya Yang ini Yang di bagian dalam Bukan yang di bagian luar Karena ini di bagian switch starter Ya Ini dia Ini bisa di Jumper seperti ini Dilangsungkan saja Oke Setelah begini Kita akan tes Switch starter Nyala Berarti bermasalah Hanya di bagian switch starter Artinya di bagian switch starter yang Kiri dan kanan Tidak berfungsi lagi Alias rusak Ya Bisa dilihat di bagian Sininya Sebentar Kita akan Lihat di bagian switch starternya Wow Sebentar ya Kita matikan dulu Bisa teman-teman lihat Di bagian Ini Sebentar Ini dia Ini Terlihat Ini sudah kuncup ke dalam Ya Kemudian kita periksa Switch starter Di bagian Kanan Ataupun yang depannya Rem depan maksudnya Bisa dilihat Lihat ya Ini dia Wow Kauan jelas Terlihat Terlihat Sudah kuncup ke dalam Ya Seharusnya dia Ini nonjol Ya Apabila Remnya tidak ditekan Maka Gagang rem ini Akan menekan Di bagian ini Tombol ini Kemudian kita tarik Rem Maka Tonjolan ini keluar Terjadilah hidup starter Seharusnya Karena Berhubung ini sudah rusak Jadi ini tidak berfungsi lagi Ya Jadi caranya Ini tidak bisa digunakan lagi Teman-teman ya Jadi kalau teman-teman Misalnya tidak ada Stock Ataupun Teman-teman kita yang bukan Mekanik ya Untuk Mengatasi Saternya hidup Tersementara Bisa dilangsungkan saja Di bagian kabel ini Tadi Baik yang kiri Ataupun kanan Tidak masalah Ya Satu saja boleh Ini dilangsungkan Tetapi nanti Lampu remnya Nyala terus Ya Kemudian Ini handlenya Gagang remnya Tidak perlu ditarik Langsung Tekan tombol Hidup terus Ya Itu dia efeknya Jadi saya sarankan ya Teman-teman beli saja Ini Ini tidak mahal kok Tergantung daerah juga ya Kalau di daerah saya Sekitar Harganya Harganya Tok Sekitar 10 ribuan Ya Lain angkos pasang Jadi kalau teman-teman Pasang sendiri Kan lumayan ya Tidak Tidak dikenakan Biaya angkos pasangnya Seperti itu Paling modal 10 ribu saja Baik yang Swiss rem di bagian Kiri Yang di belakang itu Itu juga Sekitar 10 ribuan Atau 15 ribuan ya Buatlah 20 ribu Seperti itu ya Intinya Modal tidak terlalu banyak Moto teman-teman Sudah bisa Di starter kembali Jadi langsung saja Saya akan Ini saya ganti Berhubung Saya akan Ada stock Ini dia Ini dia Ini Ya Nah Lihat ya Wow Langsung saja Kita akan coba Kita pasang Soketnya Ya Sebentar Oke Kemudian Yang Swiss ini tadi Yang kita langsungkan tadi Kita cabut saja ya Ini kita cabut saja Oke Kita akan coba Nyalakan mesin Ini Ini nanti Apabila kita pasang Ini nekan Ditekan oleh gagang rem ini Ya Coba Oke Ini saya tekan Teman-teman ya Tidak nyambung Kemudian saya lepas Hidup Oke Paham teman-teman ya Coba Sekali lagi Supaya jelas Ini saya tekan On Kemudian Tombol shutternya Ditekan Nah ini tidak Tidak nyambung Karena Saya tekan ya Apabila saya lepas Seperti ini Wow Hahaha Nyala ya Jadi intinya Bermasalah Di bagian Swiss starter saja Ya Jadi berhubung Di bagian Swiss starter Di bagian Kiri Ataupun yang Di bagian belakang Tidak ada Stok saya Saya akan ganti Di bagian depan ini Saja teman-teman ya Oke Jadi terima kasih Sudah menyaksikan video ini Sampai akhir Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi teman-teman semua Jika berkenan Tekan tombol like Subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video-video berikutnya Salam